Pembuatan tahu di Jalan Bajik Nyawa, Kejamatan Mamajang, Kelurahan Karanganyar mengalami penurunan omset selama bulan Ramadan. Pemilik pabrik tahu mengaku dalam memasuki bulan suci Ramadan, ia mengalami penurunan produksi, hanya 300 kilo saja dalam sehari. Padahal selamet mengaku sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ia bisa memproduksi hingga 400 kilo, bahkan lebih. Penurunan produksi ini sangat dirasakan oleh selamet. Penurunan omset diduga lantaran masyarakat beralih mengkonsumsi daging selama Ramadan. Penghasilan pembuat tahu pun ikut menurun dari 500 ribu rupiah, kini turun menjadi 300 ribu rupiah per hari. Para pembuat tahu berharap agar usaha rumahannya kembali stabil.